Anatomy Tensimeter Oke brosis, kali ini kita bakal ngebahas tentang anatomi atau struktur dari tensimeter ABN Spectrum Nah, tensimeter ABN Spectrum ini merupakan salah satu tensimeter yang bestseller di Metus ID Dikarenakan tensi ini ada di salah satu paket Color Lovers Nah, Color Lovers itu salah satu paket yang memang udah all in banget Ada tujuh alat yang buat sebagai mahasiswa kedokteran baru Itu gak usah pusing-pusing lagi, nyara alat kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan kita Jadi udah tinggal beli Color Lovers, semuanya udah terakomodir Nah, disini kita bakal nge-review tentang anatomi tensimeter ABN Spectrum Dilihat ada spare part apa aja disana Dan kita bakal ngebahas di tensimeter ABN ini ada spare part apa aja yang bisa menunjang Waktu-waktu jika ada kendala pada alat tensimeternya Ataupun ada kebutuhan tambahan Maka dari itu yuk stay tune terus di Metus ID Oke, nanti kalau misalnya brosis Kita lihat dulu nih tensimeter ABN Spectrum Kenapa tensi ini menjadikan rekomendasi untuk kita mahasiswa baru di kedokteran Ataupun seluruh tenaga kesehatan Karena pastinya untuk kita belajar mengukur tekanan darah Kita harus pakai ini tensimeter yang manual Jadi kita latihan mendengarkan arteri brachialis memakai tensimeter jarum ini Nah, disini coba kita lihat ya Nanti kalau misalnya brosis itu beli tensimeter ABN jarum itu pasti kurang lebih boxnya seperti ini Dapet box Dan tensimeter ini udah termasuk dapet pouchnya seperti ini Jadi udah ada tempatnya Tempat ini udah praktis banget buat brosis Nanti bakal bisa taruh tensi Ataupun nanti ada stetoskop ABN Dan juga ditaruh di tas ini Nah, kurang lebih tasnya kayak gini ya Ada ini juga Tas kecilnya Coba kita lihat nanti di dalamnya Ada apa aja Oke Nah, disini kurang lebih tensimeter ABN itu Untuk jarum ya Dia ada 3 spare part Jadi pertama namanya spigo manometer ya Jadi jarumnya Dimana biasanya dia terpisah seperti ini Nanti kita bakal pasang sendiri ya Pas tensinya sampai Terus Ini manset Ini merupakan manset ABN Jadi kenapa untuk tensimeter jarum Kita rekomendasikan ABN Karena salah satu manset terbesar itu merek ABN Bayangin kalau misalnya nanti brosis Melakukan pengukuran tensi ke pasien yang agak gendut Agak gede badannya Itu kan lengannya gede tuh Kalau mansetnya itu gak cukup Itu bakal mempersulit Nanti kita melakukan pengukuran tekanan darah Jadi ini ABN nih mansetnya Yang terakhir ini namanya blub Nah, nanti brosis bisa dengerin nih Ini kalau misalnya ada suara Tek 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 Nah, ini berarti blubnya ini berfungsi dengan baik nanti Nah, kesalahan yang paling sering adalah Kita ini Pas ini kan mau dipasang nih disini Dipasang di apa namanya Di selangnya Itu brosis jangan diputer-puter ya Tapi didorong lurus Supaya selangnya itu awet Seperti itu Dan terpompa dengan baik Nanti brosis bisa lihat video disini Gimana cara teknik pemasangan blub yang benar ya Nah, jadi kurang lebih Disini dapetnya jarumnya Blub atau pompanya sama manset Nanti bakal terpisah seperti ini Nanti brosis bakal pasang sendiri Jangan lupa untuk pasangnya Ada buku panduannya disini ya Nah, ini ada buku panduan disini Dibaca dulu nih sebelum lakukan pemasangan Nah, tapi disini kita bakal ngebahas Spare part yang ada di tensimeter ABN itu apa aja Jadi spare partnya itu tentunya ada manset Bermbagai macam ukuran Sama ini ada blubnya Jadi kalau misalnya brosis takut nih Aduh beli tensi nanti Pompanya rusak Tenang ABN sudah menyediakan Spare part tensinya Yaitu blubnya Kalau seandainya kita harus mengganti blub tersebut Yang ini blubnya kita lihat Lalu kita yang paling penting Kita bakal ngeliat manset Jadi untuk tensimeter ABN ini cukup lengkap Dia ada manset 4 ukuran Pertama untuk adult atau dewasa Child anak-anak Terus ada infant Dan juga newborn Itu pada bayi Nah, nanti kita lihat masing-masingnya ya Berapa sih sebenarnya ukuran dari manset ABN? Oke, kita lihat dulu yang dewasa Jadi pastinya yang dewasa ini Ukurannya bakal sama ya Seperti tensi Pas brosis Dapet tensinya Ya Jadi ini ukurannya sama Untuk dewasa pastinya Yang paling kita sering pakai Buat tensi pasien dewasa Jadi kalau misalnya kita ukur Di sini lebarnya adalah 15-16 cm Ya, kurang lebih 15 ya Terus untuk mansetnya tuh Lebarnya sekitar 50-53 cm Jadi ini lebar banget ya Untuk dipakai Pemeriksaan pada pasien Karena kan pasti ada pasien yang badannya gede Dia lingkar lengannya juga lebar ya 53 cm Ya, betul Jadi lebarnya ini kurang lebih 53 cm Jangan lupa kalau misalnya pasang manset Itu pastikan arteri brachialisnya itu Sejajar sama garis yang ada di putih di sini Jadi untuk tensi meter ABN itu udah Apa namanya Udah menyediakan tandanya Nanti brosis tinggal ikutin aja Oh, arteri brachialisnya di tanda yang gini ya Di sini juga sebenarnya Kalau misalnya brosis mau dijahit Ini kita bisa jahit nih namanya Misalnya tutidam Nah, di sini bisa dijahit nama tuti Supaya kita nggak ketuker nih Sama tensi temen-temen OAS Ataupun nanti di rumah sakit Jadi ini kurang lebih Ukurannya 50-53 cm Kalau misalnya medibayangi Bandingin Itu manset tensi ABN ini Udah paling besar ya Dibandingkan manset tensi Manual Ataupun otomatik yang lainnya Kecuali kalau misalnya brosis Itu ada beberapa Kayak misalnya tensi meter omron Dia ada manset yang untuk badan besar gitu Big size Itu memang lebih besar lagi Tapi pastinya bukan kayak Dapet dari pabriknya Harus beli skerta tambahannya Manset untuk badan besar Oke, ini untuk tensi ABN dewasa Selanjutnya kita masuk anak-anak Nah, di sini yang paling krusial Dimana kita harus punya manset anak-anak Karena nanti brosis bisa aja Pada stase pediatrik ya Pada stase anak Itu kan pastinya Langannya lebih kecil tuh anak-anak Kita harus ganti manset Nah, ini untuk manset anak Kurang lebih ukuran lebarnya itu Akan sekitar 33-34,5 Itu untuk lebarnya Sorry, itu untuk panjangnya Kalau untuk lebarnya dia hanya 9-10 cm Jadi dia Lihat yang kecil kayak gini Nah, jadi ini kalau misalnya brosis Mau periksa anak-anak Umur 5 tahun 8 tahun Nah, itu bisa pakai ini ya Nah, di sini kita ukur Kurang lebih untuk panjangnya itu 33 cm Betul Jadi kurang lebih 33 cm ya Nah, ini tuh untuk anak Tapi beda lagi kalau misalnya Anaknya kecil banget Ini kan nggak cukup ya nanti lengannya ya Kita harus beli lebih kecil lagi Nah, ini kelebihan untuk tensimeter ABN Dia ada banyak tipe Untuk ukurannya Nah, di sini ada ukuran untuk infant Jadi dia lebih kecil Kurang lebih untuk lebarnya Dia 5-7,5 cm Sedangkan untuk panjangnya 24-25,5 cm Nah, dia kurang lebih kecil kayak gini Jadi kalau misalnya brosis Mau ukur Anak-anak umur Setahun, dua tahun Ini bisa pakai ini Ya, dia lebih kecil ya Nah, itu enaknya nanti brosis Sama Alatnya tinggal pakai ini aja Jarum ini sama pompa ini Dimasukin Mansetnya aja yang diganti Jadi brosis Tinggal beli tensi ABN Terus tambah spare partnya Sesuai dengan ukuran yang brosis mau Oke, ini untuk infant ya Terakhir itu kita Ukuran newborn Jadi, anak bayi baru lahir Jadi ini untuk neonatus Kurang lebih lebarnya itu 5-5,5 cm Timut banget ya Kekil banget Dan panjangnya sekitar 18-19 cm Ini kurang lebih Apa namanya Just info Untuk manset neonatus itu Jarang banget ya Yang jual Mungkin salah satu mereknya Cuman ABN aja Lihatnya kecil banget Lucu banget nih Nah, ini kayak gini Kurang lebih Oh, lebarnya 5,5 cm Terus panjangnya tuh 18-19 cm Iya, betul Jadi ini untuk Anak-anak neonatus Mungkin kalau misalnya Apa namanya Brosis itu lagi jaga Di perina Kalau baru Persalinan Atau di tempat Anak-anak neonatus lah Nah, itu bisa kita pakai Manset seperti ini Kecil banget ya Oh iya Jangan sampai salah brosis Untuk tipe manset sendiri dia Secara garis besar Dibagi dua Satu yang satu selang Satu lagi yang dua selang Nah, kalau yang ini tipe dua selang Bedanya apa? Kalau misalnya manset yang Hanya satu selang Itu bakal dipakai Untuk tensimeter otomatis Sedangkan kalau misalnya Brosis beli manset yang dua selang Kayak gini Dua tube Nah, itu yang untuk Tensimeter manual Biasanya tensimeter jarum Jadi jangan salah ya Ada satu tube Sama dua Oke Jadi Itu semua Sudah Per part tensimeter ABN Sudah Sudah semua ya Ya Di semua Spare part tensimeter ABN Semoga bisa memberikan gambaran nih Buat brosis yang lagi bingung Aduh saya mau beli manset Tapi untuk ukuran anak kecil tuh Kira-kira pakai kemana ya Jadi tadi udah lengkap Kira-kira panjang Dari manset tersebut Berapa Bisa dicocokin buat Alat kebutuhan brosis Nah, untuk tensimeter ABN ini Kita saranin brosis bisa Beli di Metals ID Di sini Linknya Eh, di bawah linknya Itu brosis bisa beli Color Lovers Dimana itu paket 7 alat kedokteran Yang udah all in banget Buat mahasiswa baru Kedokteran Nah, nanti brosis dari paket Color Lovers itu Kalau misalnya butuh Manset anak Ataupun bayi Bisa tinggal tambahin Manset dari ABN Oke Sekian review Tentang Seluruh spare part Pada tensimeter Spectrum Semoga memberikan gambaran Dan kalau misalnya brosis Yang mau request nih Review produk apa lagi ya Untuk kebutuhan alat Kedokteran Boleh banget Di kolom komen Supaya Medi bisa bantu brosis Review alat kedokterannya Supaya gak bingung Sampai ketemu brosis Di video berikutnya ya Prepare a doctor